Papua kembali membara. Papua ibaratkan mutiara yang diperbutkan banyak pihak. Sejak Rockefeller menemukan lumbung emas di Grasberg, Papua seolah terpenjara di tanahnya sendiri. Seorang jurnalis bernama Ben Bonahe yang pro Papua Merdeka menuliskan banyak hal dari sudut kepentingan kelompok Papua Merdeka. Ben Bonahe adalah seorang jurnalis foto berbasis di Panwatu yang telah meliput Pasifik dan telah melaporkan Papua Barat selama 25 tahun terakhir. Dia adalah satu-satunya orang asing yang berada di tiga wilayah komando paling aktif dari OPM yang beroperasi di Papua Barat. Tulisannya yang berjudul Battle of West Papua yang diterbitkan tanggal 18 Januari 2009 lalu tidak hanya provokatif dan ikut berperan dalam memanaskan suasana Papua sejak lama. Tetapi, jika dipandang dari sudut kepentingan Indonesia, tulisan itu malah membuka pandangan baru mengapa Papua Barat bergolak saat ini. Berikut beberapa poin yang dikutip dari tulisan Ben Bonahe. 1. Para pemimpin Papua Barat berharap Cina memiliki rencana untuk membantu membebaskan Papua Barat dan dengan demikian menjadikan tempat perlindungan bagi komunitas Tionghoa yang dianiaya di Indonesia. 2. Jika Cina mendukung kemerdekaan Papua Barat, maka ia akan mendapat dukungan dari sebagian besar orang Papua dan memberi Cina tidak hanya akses ke kekayaan mineral yang besar, tetapi juga pijakan strategis di selatan Laut Cina dan pintu gerbang utama antara India dan Samudera Pasifik. 3. Itu juga akan memenangkan hati dari banyak negara kepulauan Pasifik yang merasa Amerika dan Australia belum membela kepentingan kepulauan Pasifiknya karena keserakahan satu perusahaan Amerika. 4. Pendirian pangkalan militer di Pulau Manus, Papua New Guinea untuk pasukan Amerika dan Australia akan memungkinkan proyeksi Angkatan Laut dan Udara Amerika serta Australia ke Laut Cina Selatan serta sekitarnya. Sekali lagi, akan memperkuat posisi strategis Papua Barat di sebelahnya. Bila Cina memperkuat basisnya di Papua Barat, maka proyek sekutu akan bisa digagalkan. Dalam tulisannya ini, Ben Bonahe juga mengungkap keterlibatan Cina untuk mencegah Prabowo Subianto menjadi presiden RI yang dia katakan dibantu kelompok Islam meradikal. 5. Cina juga telah mengantisipasi kepresidenan Prabowo di Indonesia tahun ini yang mereka anggap sebagai aset CIA yang didukung oleh kelompok-kelompok Islam garis keras dan yang akan memusuhi komunitas Cina di sana. Dan tidak hanya memusuhi Cina, tetapi Australia dan Pasifik juga. 6. Seorang Prabowo disamakan dengan orang kuat seperti Duterte yang mungkin menyebabkan gesekan dan ancaman bagi orang Kristen, Melanasia, Papua Barat demi mengamankan kebebasan mereka sebagai bagian dari keluarga Pasifik. 7. Bila Prabowo memimpin Indonesia, maka menurut Bonahe, kemungkinan akan mencegah pijakan Cina di Pasifik Selatan. 8. Antisipasi terhadap Prabowo ini juga akan mencegah perluasan kekuatan jihadis Indonesia ke wilayah timur ke Pasifik. 9. Mengamankan celah laut dan udara untuk Australia dengan mengamankan perbatasan antara Muslim Asia dan Pasifik Kristen. Dengan demikian, memenangkan kekaguman dan kesetiaan dari komunitas pulau Pasifik lainnya tepat pada saat mereka sedang didekati secara agresif oleh Cina. 10. Kecuali jika perjuangan jangka panjang ini diselesaikan segera, Papua Barat akan segera menjadi medan pertempuran utama antara pasukan Indonesia termasuk jihadis dan gerilaiwan Papua yang didukung oleh Cina. Menurut keterangan Bonahe, Cina saat ini telah berhasil main dua kaki di kasus pembelian saham pre-port. 11. Kebijakan Amerika telah lama dipandu oleh kepentingan komersial pre-port dibantu oleh anggota Dewan Terkemuka seperti Hendrik Kissinger dan mantan Presiden Ford. Tetapi, itu sekarang tidak ada artinya dibandingkan dengan kalkulus strategis ketika Tiongkok bergerak. 12. Selain itu, pre-port kini kehilangan kendali. Pada bulan Desember dan akhirnya menerima kesepakatan baru dengan Jakarta, pre-port telah kehilangan kepemilikan mayoritas atas tambang dan deposit karstens. 13. Pre-port sekarang telah dikurangi menjadi 49% kepemilikan sahamnya. 14. Tentu saja Cina berhasil memainkan kedua sisi pagarnya dengan baik. 15. Silakan tebak, siapa yang menyedihkan dana bagi Jakarta untuk meningkatkan ekuitasnya? 15. Begitulah beberapa poin yang kami kutip dari tulisan Ben Bonahe dengan judul The Battle for West Papua. 16. Wajar jika separatis OPM tidak ingin Prabowo berkuasa. 16. Mereka pernah dikalahkan oleh Prabowo dalam operasi Mapenduma tahun 96 lalu. 17. Terlepas dari isinya yang provokatif itu, tulisan Ben Bonahe malah membuka mata kita bahwa ada indik kuat para aktivis pro kemerdekaan Papua berikut jaringannya mulai berpaling ke Tiongkok, tidak lagi ke Australia atau Amerika. 17. Pertimbangannya mungkin selama ini mereka tidak puas dengan kinerja Australia dalam memperjuangkan kepentingan mereka di dunia. 18. Mereka menilai Australia masih malu-malu dalam soal Papua ini. 19. Di satu sisi bersikap manis terhadap Indonesia, di sisi lain mereka turut mendukung separatisme. 20. Melihat Tiongkok sebagai kekuatan adidaya baru di dunia yang bisa mendandingi Amerika, para aktivis pro kemerdekaan Papua pun mulai berpaling ke negeri panda. 20. Apa poin penting yang bisa kita perhatikan dari tulisan provokatif tetapi penting ini sehingga bisa diantisipasi dari sudut kepentingan Indonesia? 21. Apabila melihat manupar China di kawasan Pasifik, terutama di gugus kepulauan Melanesia, sangat masuk akal jika jaringan separatis OPM mulai melirik kekuatan China sebagai patron yang dianggap bisa memuliskan cita-cita politik mereka. 22. Di kawasan Pasifik, Tiongkok sudah berhasil membeli hati para negara-negara Melanesia. 23. Kucuran dana dan bantuan investasi infrastruktur membanjiri kepulauan-kepulauan eksotik tersebut. 23. Dalam kurun 2011 hingga 2017 saja, Tiongkok telah memberikan bantuan sekitar Rp81,2 triliun di Pasifik. Nilai tersebut hampir menyamai pemberian dari Australia yang bernilai sekitar Rp83,68 triliun dalam periode waktu yang sama. Bahkan di PG, terpilihnya Brang Bainirama yang sangat pro-Tiongkok sebagai presiden tentu akan menguntungkan kepentingan-kepentingan Tiongkok di kawasan Pasifik. Deng Huazeng, Diego Levia, dan rekan-rekannya dalam tulisan mereka yang berjudul Chinese Aid to the Pacific and the Caribbean menjelaskan bahwa dengan kesenjangan infrastruktur di kawasan tersebut, bantuan Tiongkok menjadi lebih atraktif. Di sisi lain, para pemimpin Pasifik juga merasa dapat melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan tradisional Australia dan Selandia Baru. Lantas, apa hubungannya dengan Indonesia? Banyak ahli menilai bahwa kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik membawa dampak pada perkembangan atas isu kemerdekaan Papua dari Indonesia. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin apabila negara-negara tersebut kembali menyuarakan isu serupa di forum-porum internasional yang lebih besar. Megan Tobin dalam tulisannya di South China Morning Post menjelaskan bahwa bantuan Tiongkok membuat negara-negara Pasifik semakin percaya diri dalam mengkritik Indonesia terkait isu Papua dan Papua Barat. Bisa saja, Tiongkok ingin menekan Indonesia untuk meningkatkan pengaruhnya di pulau yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Pasalnya, negara tirai bambu tersebut juga telah menanamkan investasi dengan mendirikan beberapa perusahaan semen di Papua. Papua dan Pasifik ibaratkan perempatan yang strategis. Jika kawasan itu dikuasai, Tiongkok dapat memotong Australia dan Amerika sekaligus. Papua dan kawasan Pasifik dapat dijadikan sebagai bampar politik, ekonomi, hingga militer bagi Tiongkok untuk menghalau Amerika di Guam dan Australia di Selatan. Ini mirip dengan kolonisasi Dapau di Filipina oleh Jepang sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Jepang ingin menghambat sekutu dari selatan dengan menguasai Dapau. Silahkan lihat video kami yang berjudul Serbuan TKA China Meniru Kolonisasi Jepang di Dapau Pra Perang Dunia Kedua. Tiongkok memang sudah lama mengincar kawasan Pasifik, karena Taiwan sebelumnya telah menjalin hubungan diplomatik yang sangat erat dengan negara-negara di kawasan tersebut. Mungkin manupar Tiongkok di Pasifik juga ada kaitannya dengan isu satu Cina yang sedang gencar di kampanyakan Beijing. Maka dari itu, kita perlu strategi yang tepat. Papua akan terus bergolak jika kita tidak kunjung mampu membersihkan anasir-anasir yang bisa menjadi kerikil di Papua. Selain strategi yang tepat, juga butuh kepemimpinan yang cerdas dan kuat yang dapat memposisikan NKRI secara seutuhnya dalam pusaran politik di Papua. Terima kasih telah menonton!